Jadi tidaknya pembendukan panitia khusus atau pansus haji 2024 masih abu-abu. Kalaupun jadi, pansus dilakukan untuk evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024. Wakil Sekjen MUI Arief Fahruddin, seperti yang dikutip dari podcast Radio El Shinta, berharap DPR bisa bekerja dengan adil, salah satunya dengan melihat secara menyeluruh bukan hanya pada musim haji 2024, namun musim haji sebelumnya. Arief juga berharap pansus bekerja untuk memperbaiki penyelenggaraan, bukan malah penghakiman atau bahkan urusan personal. Sebab pada penyelenggaraan haji 2024 ini, Kementerian Agama dinilainya sudah memiliki inovasi, terutama untuk Jemaah Manula atau dengan halangan tertentu yang diberi nama Strategi Murur. Strategi tersebut mencegah terulangnya peristiwa bertumpuknya Jemaah Haji di Musdalifah pada penyelenggaraan haji 2023 lalu. Menurut Arief, upaya Kementerian Agama untuk memperbaiki penyelenggaraan haji harus diapresiasi. Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hashbi menyebut, meski operasional pelaksanaan ibadah haji sudah ditutup pada 25 Juli 2024, namun testimoni para Jemaah Haji yang puas dengan pelayanan ibadah haji 2024 masih terus mengalir. Terima kasih telah menonton!